Perang melawan peredaran narkoba bagaikan menyusuri jalan tanpa ujung, bahkan penggerbekan di sejumlah kampung rawan narkoba tak memberikan efek jerah. Lalu apa yang membuat narkoba tetap meraja lela di tengah gempuran polisi dan ancaman hukuman mati bagi tersangkanya? Kami kemas dalam sorot. Aparat gabungan polisi dan TNI menggerbek sebuah permukiman padat di Pelabuhan Belawan Kota Medan awal Desember 2022 menyusul banyaknya laporan terkait transaksi narkoba. Polisi harus bekerja keras di perkampungan itu adu cepat dengan para pecandu dan pengedar yang berusaha kabur. Di akhir operasi, polisi menyita sejumlah paket sabu-sabu dan mengamankan tiga orang. Di Jakarta, aparat kepolisian menggerbek kampung Boncos di kawasan Kota Bambu Selatan Palmerah, Jakarta Barat. Kawasan penuh bedeng-bedeng triplek itu sejak lama diketahui jadi sarang peredaran narkotika. Polisi menemukan puluhan butir peluru aktif, puluhan alat isap sabu-sabu, alat suntik bekas pakai, hingga korek api yang telah dimodifikasi. Kampung Boncos sudah sering digerbek polisi. Namun, lagi-lagi bedeng triplek tetap berdiri dan sisa-sisa alat pengisap sabu masih banyak ditemukan. Kerasnya dunia peredaran narkoba tak kenal ampun. Seorang personil kepolisian di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah bahkan ditemukan tewas di sebuah kampung narkoba. Diduga ia dibunuh karena meminta jatah sabu-sabu dan uang kepada para pengedar narkoba di tempat tersebut. Buntut dari pembunuhan itu, delapan pria ditangkap. Tak hanya itu, polisi yang langsung mengerbek kampung tersebut mendapati puluhan alat isap sabu-sabu. Tak ayal, sejumlah bedeng pun dibakar agar tak disalahgunakan lagi. Kita memang sering melaksanakan, bahkan kita rutinitaskan, namun kenyataannya memang sebagian, masih banyak yang menggunakan pasilitas di sini. Dulu kita pernah menghilangkan semua pos-pos tempat-tempat, namun sampai saat ini masih saja tempat itu dibangun kembali dan dilakukan untuk penyalahgunaan narkoba tersebut. Iya, perang melawan peredaran narkoba bagai perjalanan tanpa ujung. Pemberantasan kawasan rawan narkoba tetap sulit dilakukan lantaran sejumlah warganya sudah terbiasa mendapatkan uang secara instan dan enggan berubah. Sulit kita untuk merubahnya. Yang gampang mendapat uang, kita ajak untuk mendapatkan penghasilan dengan bekerja yang normal atau kalau kita bisa bilang halal itu, tentu kan berbeda nilainya. Nah ini juga termasuk salah satu kendala untuk merubah mindset daripada masyarakat yang ada di kawasan rawan tadi, khususnya yang sudah terlibat dalam transaksi gelap narkoba tadi. Menggunakan sejumlah indikator pokok, Badan Narkotika Nasional pun mencatat ada 8.691 kawasan rawan peredaran narkoba di seluruh Indonesia. Kita kan tidak bisa melarang ya orang itu tinggal di mana, tapi kita berupaya bagaimana kita menciptakan rasa aman kepada masyarakat. Tentu juga rasa aman mereka tinggal di mana pun. Nah itu yang kita lakukan upaya-upaya tadi. Bagaimana supaya daerah itu menjadi yang tadinya kawasan rawan, menjadi kawasan yang aman. Memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba tak akan pernah mudah. Namun selalu ada jalan yang patut dicoba demi menekan jumlah pengguna dan pengedarnya di semua level usia. Masyarakat pun harus aktif agar narkoba tak lagi jadi ancaman. Tim Liputan melaporkan.